Ya, di deklarasi tinggal tunggu momentum PKS ungkap kisi-kisi Jawa Presanis kuat di Jawa Timur dan kuat di Jawa Tengah ini artinya kita sudah bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa sangat kuat calon wakil presiden Anies itu berasal dari Pulau Jawa lagi-lagi berasal dari Pulau Jawa memang Pulau Jawa itu merupakan dapil ya dapil-dapil yang sangat padat penduduk dengan DPT jumlah pemilih terbanyak di Indonesia atau dapil besar lah jadi ini tentu saja wajar kalau pendekatan atau apa namanya satu pertimbangan Anies untuk mengambil calon wakil presidennya dari Pulau Jawa jadi kita lansir dari suara.com PKS bantah tudingan yang menyebut bahwa koalisi perubahan Indonesia yang diusung partainya bareng Demokrat dan Nasdem dalam kondisi rapuh mengutip warta ekonomi hal itu disampaikan dan diklaim oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Serah Mardani juga menyatakan bahwa hubungan antar koalisi tersebut justru semakin solid dan hangat jadi kemarin sempat beredar ya pemberitaan entah benar apa tidak atau mungkin juga itu bagian dari propaganda untuk apa menjatuhkan atau membuyarkan koalisi pendukung Anies itu disitu disebut bahwa koalisi partai pendukung Anies ini kondisinya rapuh padahal tidak seperti itu malah semakin kuat jadi ini cukup menarik juga ya kalau kemudian calon wakil Anies itu dari Pulau Jawa namun siapa ada beberapa nama yang muncul saat ini yang punya elektoral yang kuat ya bisa AHY bisa juga Kofifa karena keduanya berasal dari Pulau Jawa khususnya Jawa Timur ya itu Mardani juga menyatakan bahwa hubungan antar koalisi tersebut justru semakin solid dan hangat soal deklarasi capres-cawapres dari koalisi perubahan Indonesia Mardani berbisik hal itu tinggal menunggu momentum waktu saja kami kian dekat dengan deklarasi dan kami sepakat harus ambil momentum ujar Mardani ikuti warta ekonomi media partner suara.com lalu siapakah calon wakil presiden untuk bakal calon presiden Anies Baswedan mengenai hal itu Mardani menolak untuk menjawabnya sebab semua itu berangkat dari kesepakatan koalisi tiga partai termasuk Anies yang diberikan kebebasan untuk menentukan pasangannya di Pilpres 2024 kendati demikian Mardani mengungkapkan kisi-kisi yang akan menjadi cawa pres Anies vokalis PKS itu menyebut bahwa pasangan Anies nantinya mempunyai pengaruh yang besar di dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur jadi kisi-kisinya sudah mulai mendekati ini jadi calon wakil presiden Anies itu dari Dapil Jawa Timur dan atau bisa Jawa Tengah tapi sepertinya ini mengarah ke dua nama ya yang sudah membangun hubungan baik selama ini yaitu Ahaye dan Kofifah Indar Parwangsa Gubernur Jawa Timur saat ini gitu jadi Ahaye dan Kofifah ini memiliki keunggulan masing-masing gitu dan tentu saja dari Dapil Jawa atau Pulau Jawa Jawa Timur gitu dan sekitarnya gitu tentu saja Jawa Timur itu juga bisa mempengaruhi Jawa Tengah ya karena mereka adalah dari apa namanya entitas atau komunitas yang sama itu meski kuat basis di Jateng dan Jatim pangkasnya sementara itu Ahmad Ali selaku Wakil Ketua Umum Partai Nasdem menegaskan bahwa pihak mereka belum melakukan deklarasi bukan karena menunggu manuver parpo lain termasuk Partai Penguasa PDIP politik itu tidak ada yang jago sehingga semua orang pasti bersiasat mengatur strategi satu dengan yang lain jadi silahkan dibaca silahkan diikuti kata Ahmad Ali asumsinya saat ini Koalisi Perubahan Indonesia yang digagas tiga partai telah mencapai kesepahaman 99% saat ini sedang menunggu momentum yang tepat untuk mendeklarasikannya kami tidak tergantung dengan partai lain kita hanya menunggu waktu yang pas untuk mengumumkan itu Ali juga enggan menyebut siapa cawapres Anis pasalnya hal tersebut menjadi kewedangan Anis sebagai capres akan tetapi Ali memastikan bahwa Anis pasti melakukan konsultasi kepada partai pendukung terkait sosok pilihannya sebagai cawapres kalau cawapres pastilah Mas Anis punya calon terbaik insyaallah bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih berkeadilan ya jadi apa ya ini tinggal sepertinya tinggal dua nama ini yang akan dipilih salah satu oleh Anis Baswedan ya bisa AHY bisa juga Kofifah itu jadi dan ini adalah hal terbaik dari ini ini memang penuh dengan kajian apa ya proyeksi untuk memilih calon wakil presiden karena terlihat memang koalisi Indonesia perubahan ini memang menginginkan satu calon presiden dan wakil presiden yang bisa menang jadi bukan hanya bisa dicalonkan tetapi juga bisa menang gitu ya apa namanya inilah kondisi kontestasi demokrasi kita saat ini sangat dinamis gitu ya dan sangat demokratis atau musyawara yang jelas koalisi Indonesia perubahan ini semakin solid dan tinggal menunggu momentum yang tepat dan dikatakan itu sebelum apa ya deklarasinya itu di kisaran akhir tahun ini ini bulan Desember mungkin setelah Piala Dunia ya akan dideklarasikan bersama itu satu paket capres dan cawapres gitu dan dari ketiga partai ini terlihat memang sudah legowo ya siapapun yang dipilih anis itu mereka akan menerima dengan bijak karena ini bukan hanya semata-mata figur tapi juga kualisi partai yang memang menginginkan atau membawa misi perubahan Indonesia untuk menuju satu tatanan yang lebih baik dan mewujudkan kondisi rakyat yang lebih baik dan tentu saja mewujudkan mimpi-mimpi dari founding fathers Republik Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tentu saja persatuan nasional dan tentu saja kemakmuran dan kemajuan bersama oke teman-teman sekian dulu jangan lupa subscribe channel ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam dan salam Indonesia